Hai apakah kapal ini layak di puluh apa dikasih izin penangkapannya tidak yang menerima izin bukan kita itu namanya dinas penanaman modal Cuma kami dulu-dulu di kita sebenarnya jadi surat itu ada dua bukan duanya pertama itu namanya siuk penangkapan setelah siuk ini ini memiliki perorangan untuk kapalnya itu di namanya Sipi surat izin penangkapan ikan kalau itu mengangkut namanya Sipi surat izin kapal penangkut nah karena beraninya penerbitat izin ke DPM PTSP yang kami tinggal itu adalah pemilisan fisik nah dengan semisih ini selama ini mulai dari pemilih kapal yang berada di wilayah Buku Sumatera Barat mentawai airaji airbangis agamu sebagainya macam itu itu kita lakukan karena secara manuara dia jadi kita terbitkan semacam apa kita bantu beliau itu semacam surat permohonan yang sudah permohonan itu kita ambillah apa-apa dokumen yang kita permohonan sesuai dengan pemerintah P58 tahun 2020 Oh tetapi beliau mau melengkapi dan beliau datang sini atau yang pengurusnya datang cuma ya itulah karena sekarang zamannya sudah zaman aplikasi sudah zaman internet internet hampir di seluruh wilayah kita mungkin kecuali mentawai mungkin ya mungkin ya mungkin udah beberapa titik yang bisa di kota kecamatan khususnya mungkin tapi yang di wilayah kedalamannya itu kan tersepatnya di pantai para Sumatera ya ceritanya dari akhir-akhir itu sampai ke akhir-akhir pengis jadi untuk membantu beliau nanti kami bercerita-cerita sama adid-adid kita ini bersama Ibu Bibi Bagaimana bisa nggak membantu membuatkan semacam aplikasi ya nanti aplikasi ini akan kita kalau memang tidak susah nanti pemiliknya nanti menyerahkan mungkin kita minta tersetujuan nanti kepada Ibu Gadis kalau itu pemilisan fisik aplikasinya ini yang kita pakai ya dan kalau beliau izinkan nanti mungkin nanti ini Pak kita kan di sumber ini kan harus mengajukan inovasi ini setiap tahun kita ajukan itu ya ini ini juga akan menambahkan nilai yang tinggi lah gitu kan nah jadi sebagai hantaran itu saja dulu ya mungkin nanti kita minta kepada Abi tolong nanti dipepatkan ya mungkin yang artinya saya terus serang aja Pak saya kalau aplikasi ini memang agak ini aplikasi ini kan membutuhkan apalah namanya kita kuangnya nanti kita apanya nanti sarana lainnya mungkin kalau memang ini sedikit nanti kalau memang bisa kita lakukan penyantaran Hai cuma itu surajan tahun dulu namun bagaimana teknisnya nanti apakah kita yang langsung membuatkan atau mungkin anda tidak diberkati silahkan ya kami itu juga cukup sementara lu baik-baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Pak Samad Enri Pak Enri Pak Enri dan Bu Hipi ya dari Dinas Kelautan saya mengucapkan terima kasih dan juga salam buat Kepala Dinas Pak Kabit juga yang Alhamdulillah nih kayaknya kami ini dapat suatu Pak Durian runtuh lah walaupun kami ya di apa di kampus di tiga unit ini kami punya dua kegiatan Pak yang pertama itu magang ya magang itu kalau dia satu itu adalah KKN Pak magang kami ini mengarahkan mahasiswa untuk buat tugas akhir katakan skripsi Pak nah di magang itu kami ingin melihat permasalahan ya di objek-objeknya contoh kalau di ini di apa Dinas Kelautan kira-kira apa yang bisa dibuat ya yang berkaitan dengan keilmuan kami artinya keilmuan di informatika itu apa kira-kira nah ini makanya digali itu permasalahan-permasalahan yang nanti akan dibantu oleh mahasiswa kami ya dengan membuat program-program yang yang baik ya karena di dalam tugas akhir kita ini katakan skripsi itu kan sebetulnya ada dua tujuan Pak ada dua manfaat lah yang pertama manfaat keilmuan ya yang berkaitan dengan informatika yang kedua ini manfaat objek nih nah manfaat objek ini yang kami pengen gali banyak karena ini akan banyak menarik Pak yang pertama kan dari stakeholder ya kantor-kantor seperti salah satunya di Dinas Kelautan ini kami coba gali lah mahasiswa itu apa-apa yang dibutuhkan oleh Dinas itu nah ini harapan kami gitu Pak nah sebetulnya kami sudah banyak ya ke BPS juga Pak kemudian ke mengkoipo ya itu juga artinya apa yang dibutuhkan kan jadi kita telusuri apa program apa yang kita akan bisa buat gitu buat mereka bisa menggunakannya seperti itu contoh yang kecil-kecil yang kadang-kadang hanya sebagai tugas akhir aja contoh ada pembuat aplikasi menjual tiket secara online Pak seperti itu nah itu untuk trans padang kan seperti itu nah tapi ya artinya hal-hal yang tetapi yang saya inginkan ini adalah mengambil semuanya dapat Pak ilmuannya dapat manfaat objeknya juga dapat seperti itu malah apalagi kalau katakan nih sama apa sama motivasi mahasiswa itu kalau kalian bisa ya ini menjadi bekal kalian bisa mencari apa ya bahwa program kalian itu bisa dijual katakan seperti itu maka ini minta dorongan juga dosen-dosen tolonglah dorong mahasiswa kita-kita ini untuk bisa berperan lah nah kadang-kadang kan kita tidak tidak di ini Pak di tidak dilirik lah karena tapi begitu saya datang ke tempat-tempat ketika lama ini saya ke BPS datang Alhamdulillah artinya sama juga kita bisa di ikan mereka seperti itu itu kira-kira jadi kemudian saya juga mengucapkan terima kasih Pak ya mudah-mudahan ada yang kami bisa perbuat lah dari maswaswa kami juga untuk bisa di apa selain di update dari kegiatan kita atau kemasalahan yang ada di dinas ini Pak Bu ya kira-kira itu terima kasih sambutan kami lah mohon maaf kami ini hanya dua orang Pak malu-mah biasanya kalau desain-desain itu banyak kegiatan biasanya begadangnya malam itu banyak karena mungkin dia sering kebuat-buat seperti itu makasih Pak Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mungkin nanti masukkan-masukkan silakan pakai kira-kira apa yang mungkin juga Pak Hari bisa baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya kenalkan nama saya Muhammad Khairul Abdi saya mahasiswa dari Universitas Rekasakti Padang di usaha manajemen di rumah tiga dan bentuk tersebut sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Baktur Soekar 2 STI Tengisi dan juga Bapak Hari seti hari S.K.M.K. yang menyebabkan waktu untuk hadir pada hari ini dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Jendera Bindu Udin dan juga Ibu S.K.M.K.I. yang telah melakukan waktu juga untuk menghadiri presentasi ini sebelumnya saya akan bercerita sedikit mengenai latar belakang dari presentasi ini yaitu dalam rangka salah satu untuk menyelesaikan program studi saya pada Universitas Rekasakti yaitu melakukan sebuah penelitian dan dalam hal ini saya melakukan penelitian pada ringas pelotor dan perikanan Provinsi Sumatera Barat sendiri dan disini saya juga pernah sebelumnya seperti yang sampaikan oleh Bapak Jendera Bindu Udin bahwasannya sebelumnya saya juga pernah mengangkat hidup yaitu mengenai pendaftaran surat izin usaha perikanan dan ternyata setelah dikerusuri dan juga konsultasi dengan beliau ternyata surat izin usaha perikanan tersebut tidak lagi dikelola oleh BINAS pelotor dan perikanan Provinsi Sumatera Barat dan sekarang sudah dikelola oleh BINAS PSP dan ternyata BINAS PSP juga sudah mempunyai sistem mengenai pendaftaran surat izin usaha perikanan tersebut dan dalam hal ini saya mencoba menggali informasi kembali dan konsultasi dengan Bapak Bindu Udin mengenai permasalahan yang ada dan akhirnya saya mendapatkan usulan yaitu mengangkat hidup yaitu sistem informasi pendaftaran kapal perikanan pada BINAS pelotor dan perikanan Provinsi Sumatera Barat di dalam penelitian ini saya dibantu oleh Bapak Bindu Udin untuk mendapatkan data dan juga saya bertanya kepada beliau bagaimana proses dan persyaratan apa saja yang diuntukkan di dalam melakukan penasaran kapal perikanan baik, tujuan dari penelitian saya ini yaitu untuk membangun atau merancang sebuah sistem informasi yang diperbentukkan pada penasaran kapal perikanan khususnya pada BINAS pelotor dan perikanan Provinsi Sumatera Barat ini dalam hal ini harapan saya sistem yang sudah dirancang adalah penelitian yang saya ingat ini nantinya dapat bermanfaat pada BINAS pelotor dan juga masyarakat khususnya di luar daerah yang ingin melakukan pendaftaran kapal perikanan yang nantinya diharapkan menggunakan website yang sudah dirancang tersebut tanpa harus mendatangi BINAS pelotor dan perikanan Provinsi Sumatera Barat secara langsung baik, saya akan mencoba mempresentasikan bagaimana alur atau aktivitas atau cara kerja mulai dari registrasi dari pemohon sampai data pemohon di kompetensi kaya angin atau nanti salah satunya dari BINAS pelotor dan perikanan Provinsi Sumatera Barat baik, ini adalah halaman utama dari sistem informasi penataan kapal perikanan di sini nantinya nama pemohon atau masyarakat atau juga user diharapkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu yaitu mengisi beberapa kriteria, yang pertama yaitu mengenai nama dekat, yang kedua alamat Gmail, yang ketiga yaitu password oke, saya akan mencoba membuat sebuah akun pada sistem penataan kapal perikanan langsung di gelada password, baik setelah melakukan awal registrasi, nanti pemohon akan diharapkan untuk login terlebih dahulu menggunakan username atau alamat Gmail yang sudah direkstrasi sebelumnya di sini saya akan mencoba memasukkan baik, ini adalah password atau halaman utama dari sistem penataan kapal perikanan untuk pemohon atau reset, di sini ada beberapa kriteria yaitu yang pertama adalah password yang kedua daftar perusahaan, yang ketiga daftar perusahaan yang keempat yaitu rapat atau keluar dari sistem tersebut di sini juga ada profile ini fungsinya untuk memotukkan nama email juga bisa dirubah di sini password juga bisa dirubah kemudian untuk menambahkan untuk profile juga bisa, tinggal klik browse dan ambil foto di dokumen, kemudian update nanti foto profile tersebut tersebut baik, kalau tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan nantinya masyarakat atau pemohon diarahkan terlebih dahulu untuk mengisi bagian data-data perusahaan pada bagian data-data perusahaan ini ada beberapa kriteria juga yaitu yang pertama nama perusahaan yang kedua yaitu alamat perusahaan yang ketiga pemilik atau penanggung jawab yang keempat yaitu tanggal lahir yang kelima yaitu tanggal lahir dan yang terakhir yaitu mengenai nomor untuk pendudukan di sini saya akan mencoba mengisi data yang besar yaitu ini sebagai contoh saya akan setelah data ini diisi kemohon akan diharapkan untuk klik simpan supaya data yang dihubung akan disimpan di dalam sistem perdaftaran kapal perikanan yang buruk secara kemohon melakukan pengisian terhadap data-data perusahaan kemudian kemohon akan diharapkan untuk mengisi daftar data kapal di sini ada juga beberapa kriteria yaitu yang pertama mengenai nama kapal perikanan yang kedua yaitu data pembuatan kapal yang ketiga yaitu bahan kapal perikanan tersebut yang kelima yaitu kita akan mencoba memasukkan nama kapal yaitu KM kapal nama kapal nama kapal nama kapal nama kapal kita akan menemukan kapal nama kapal nama kapal nama kita akan mencoba nama kapal apapun nama dan disini juga dimasukkan nomor bros akta ada tanggal bros dari akta tersebut kemudian dua ada banyak keseluruhan dari akta tersebut ini dari akta kemudian disini juga ada dari oh ada kata pembesaran dari lapangan input juga kemudian terima kasih telah menangis saya akan mematikan disini data dari daftar kapal sudah dilengkapi kemudian nanti disini komoan diharapkan untuk klik simpan data terlebih dahulu supaya data yang di input masuk ke dalam sistem daftar kapal perikanan ini kemudian disini, di dalam melakukan pendaftaran kapal perikanan juga harus melakukan beberapa persyaratan yaitu seperti yang tertentu pada luar utama yang pertama yang KTP, yang kedua nomor SIUP, yang ketiga berhasil takta kemudian yang kelima surat perjalanan kapal perikanan yang keenam yaitu portokapan ukuran 5 x 10 yang ketujuh yaitu surat pernyataan dan yang kedelapan yaitu kompormonan disini surat pernyataan atau kompormonan bisa didekat pada sistem pendaftaran kapal perikanan juga atau bisa diuntukkan untuk mengupload beberapa persyaratan ini yaitu berada pada data kapal kemudian upload kertas disini saya akan mencoba memasukkan beberapa data yaitu pertama KTP setelah juga semua pilih upload otomatis nanti KTP kalau kompormonan tersebut akan terlaku di dalam sistem yang kedua yaitu surat akar ini juga di upload kemudian ada namanya si perusahaan kemudian ada tiga surat surat pernyataan kemudian surat pernyataan yang terakhir yaitu foto kapal perikanan kompormonan tersebut yaitu terlebih dahulu membuka itu bagian data perusahaan disini data perusahaan yang sebelumnya sudah di input sudah masuk ke dalam sistem yaitu berupa nama alamat pemilik tempat layer yang sebelumnya sudah dimasukkan kemudian disini ada juga daftar kapal yang sebelumnya sudah dimasukkan disini juga ada apakah pendaftar yang dilakukan oleh permohon itu di verifikasi tinggal klik dan apa juga apabila daftar perusahaan tersebut tidak bisa dilanjutkan tidak tekan gajah terlibat di sini kita bikin diterima ini untuk melihat data-data yang dimasukkan oleh permohon tersebut dan juga kalau seandainya untuk mendownload beberapa perusahaan yang dilakukan oleh permohon tersebut bisa dilihat pada halaman kapal juga disini bisa di download yaitu berupa KTP juga bisa dilihat di download di dalam sistem tersebut apabila dibutuhkan untuk melakukan perusahaan kapal di lapangan disini juga bisa dinamati perusahaan dan yang terakhir yaitu mengenai di akhir tahun diperlukan untuk laporan yaitu laporan mengenai kapal peredangan disini Bapak Ibu tinggal klik daftar perusahaan apabila itu membutuhkan data perusahaan yang menata tinggal di eksport ke Microsoft nanti di dalam Microsoft ini sudah terkira semua user atau permohonan yang sudah dimasukkan ke dalam sistem tinggal print dari Microsoft Microsoft tersebut dan juga bisa dari data kapal juga bisa di eksport dari Microsoft Excel di sini juga menampilkan semua dari perusahaan-perusahaan yang melancarkan kapal depan Microsoft tersebut berupa perusahaan sampai dengan jenis mesin juga sampai dengan akrab perusahaan yang subuh baik inilah dari hasil presentasi dari program yang saya bangun atau yang saya rancang untuk pendaftaran kapal perikanan mulai dari registrasi sampai disertifikasi oleh admin bersantainya ada bapak ibu yang kurang les mengenai alur atau juga aktivitas di dalam sistem atau juga salah atau masukan juga kalau buat saya mari persilahkan untuk bapak ibu berarti perangkat kepada untuk buat untuk berbedikasi berbedikasi yang pertama hanya untuk pengaruh dari pengaruh pengaruh nanti tinggal begini hampir-hampir lupa nanti tinggal begini nanti tinggal begini nanti disermin sama sosial baik segera ini untuk menambahkan yang pertama Sama lambang, lambang itu saya rasa dan dia dati, tapi lambang yang KKP itu kan lambang KKP itu. Kalau di nasi KKP, enggak, lambang Sementara Barat. Kalau KKP kita sendiri kan, KKP kan enggak punya lambang kita kan, atau instruksinya dari OBD-nya kan Hindu kita, tapi kan kebunuh, tapi di manu-mampu satu aja. Yang kedua, kata-kata pendaftaran ini. Siapa ini diganti ya, Bih? Pada kata pendaftaran? Ganti aja pendaftaran pendaftaran fisik. Iya. Jadi kalau pendaftaran, pendaftaran ini sebenarnya kan pusat juga sudah punya itu. Pada kata-kata pendaftaran kapal. Nah itu nanti lancung. Nanti mau para pemilik kapal ini nanti pendaftaran kan di pusat ada, di daerah kan. Sebenarnya kan kita harus pendaftaran kan. Oh, apa namanya. Sebenarnya ini garis besar pun juga berlataran sebenarnya. Akhirnya ujung muaranya nanti ini berlataran. Cuma karena pendaftaran fisik ini dilakukan selama ini manual, jadi kita khususkan pendaftaran fisik aja. Jadi sesuai dengan nama yang kita kasih kemarin itu kan namanya fisika kita? Fisika pilihan. Fisika pilihan. Nah jadi pendaftaran fisik, kapal perkanan itu aja dipakai. Jadi kata pendaftaran bilang kan. Nanti nanti pendaftaran fisik. Jadi kita pilih perusahaan dia penuh. Nah gitu kan. Jadi kita kalau bisa atau kena menyediakan artis untuk pilih mana internalnya nanti atau gimana. Jadi kita baru belum mencoba ya. Nah. Nah. Jadi kalau bisa dikirim itu apa-apa. Karena pemeriksa ini dia minta bikin fisik. Kalau minta bikin fisik itu kita otomatiskan nanti kita pilih. Ya Pak. Nah. Nah. Ya mungkin itu segera kritisi. Menurutnya lambang. Kemudian yang punya kata-kata pendaftaran itu. Kaya kata-kata pendaftaran itu. Kaya kata-kata pilih. Kaya kata-kata pilih. Kaya kata pilih. Yang saya berikan. Terima kasih juga. Kaya kata pembantu saya. Kaya kata pembantu kata pembantu. Kaya kata pembantu. Kaya kata pembantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam. Jadi siap tenang. Iya ya. Sambil. Sambil. Acara bebas ya. Selamat malam. Ya. Terima kasih. Betul. Jadi siap bini kan sepeng bimbing ya. Udah berapa kali ganti judul. Waktu itu perizinan abis. Ya perizinan kan sudah sekarang. Soal waktu perizinan. Waktu saya tanya. Disana pakai retribusi enggak. Saya kan pernah bikin sistem perizinan. Di dinas perhubungan. Jadi kan dipakai di PTSP. Lagi sistem itu. Bukan dari dinas perhubungan yang lu izin. Orang PTSP. Tapi memproses. Orang dinas perhubungan. Sampai sekarang enggak. Ya. Maka saya tanya. Itu retribusinya. Ya. Kalau seandainya ada retribusi. Itu. Urusan orang perikanan. Atau orang PTSP. Setahu saya tuh. Retribusi udah masuk ke PTSP. Ya. Ya. Ternyata kata siap. Ya SKRD. Ya. Nah itu kan dari provinsi itu. SKRD itu. Ya. Dinas perhubungan. 2018 tuh. Pindah ke PTSP. Ya. Jadi kata siap di. Di sana. Ternyata udah ada sistemnya. Dan di. Udah dikelola juga. Dengan PTSP. Sip Sekato ya. 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 Sekarang ada OSS pak. Dua sistem juga. Dua aplikasi pak. Single check on dia. Yang satu akun. Yang OSS. Orbi itu. Kementerian. Badan koordinasi BKPN nya. Badan koordinasi penanaman modal. Di sini udah pakai tanda tangan digital. Belum. Kalau. Kalau sekarang gimana. Yang di Sip Sekato. Sip Sekato udah tuh. Dari Sekda tuh udah. Tanda tangan digital. Jadi waktu itu ganti judul. Dua kali tiga kali tuh. Sampailah pengen daftaran tuh. Yaudah kita batasi. Cuman. Menerima. Berkas. Pemirisan fisik. Berkas pemirisan fisik aja. Ya. Setelah itu. Proses perizinan itu. Sistem lain. Kita nggak bahas kesana. Maka itu. Kita dibahas. Batasan. Sampai disana aja lah aja. Kalau kemarin tuh. Nggak lamanya itu. Disana kemarinnya. Sebenarnya. Ada berapa sistem. Yang di masiswa. Ada berapa masiswa yang. Memang implementasi real. Kenyataannya. Itu mah nggak lama. Tunggu. Menanalisanya. Apa kebutuhan. Dari stay order. Bagaimana dari akademis memberi masukan. Dan bagaimana. Apakah itu diterima oleh. Stake order tersebut. Tidak aja. Semua data tuh. Harus sesuai dengan permintaan. Dan akademis. Dan memfasilitasi. Ya. Ya. Maka kemarin tuh. Udah lama tuh. Waktu siap di bilang. Saat. Desember. Kalau Desember kayaknya. Nggak mungkin. Pasti sibuk. Pada tutup. Tutup buku semua. Ya. Pasti semua dinas tuh. Pada sibuk. Semua. Nggak mungkin lah. Rasanya aja. Jadi siap di ini. Rencananya. Komple. Sabtu. Sabtu besok. Ya. Ya. Jadi. Kami disini. Cuman melihat. Bagaimana dia. Mempresentasikan. Bagaimana tanggapan dari. Stake order. Terhadap program tersebut. Maka. Setiap mahasiswa yang pergi ke KP. Saya harapkan waktu itu. Cari permasalahan disana. Temukan solusinya. Dan implementasikan disana. Bukan sekedar. Jadi tulisan di. Tugas akhir. Nggak ada gunanya. Nah. Apalagi D3 itu kan. Prodivokasi. Penerapan. Penerapan. Jadi kami kan pak. Di. D3 itu kan. Wajib pak. Ini wajib. Membuat. Program. Pak. Produknya salah satu. Minimanya itu. Minimah satu. Eh. Satu. Yaitu untuk tugas akhir ini. Mau lebih boleh. Minimah satu ya. Minimah satu. Nah. Kadang. Tapi saya juga bangga lah. Artinya. Ditampil disini lebih bagus. Tapi kalau di komple itu lebih. Lebih. Lebih menggigil. Nah. Artinya kami kan biasanya sering. Apalah artinya. Yang. Yang kurang. Yang kurang. Yang kurang. Atau dicontohkan. Membongkar segala macam. Nah. Itu yang mungkin. Yang kurang. Yang kurang. Yang kurang. Yang kurang. Yang kurang. Yang kurang. Harapan kami. Ulang itu. Dan sebetulnya. Kami punya. Rencana ya. Pada hari. Jadi. Sama justru. Mau mengundang. Para-para stakeholder. Yang dari dinas lah. Apakah dari kantor lah. Dari. Silahkan ya. mengundang dimana ada masyarakat kami yang membuat program itu bantu selalu menurut kami, kami akan sortir ya, nah kemudian kami akan undang semacam demo program ya, ada ada poster lah yang mungkin masyarakat itu buat harus dan juga program kami pengen pengen itu ekspor selama justru, ini bagi intasi-intasi katakan yang tertarik, ya justru mahasiswa ini malah kan sebetulnya apa ya hasilnya, tinggal tolonglah ini, tolonglah ini kan langsung bisa dilakukan, banyak yang ya artinya dulu malah kemenko-inko ya juga, mutakan pari silahkan lah saya bilang artinya itu, ini juga harapan kami ini kan sebetulnya banyak yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat kami yang kira-kira di kantor ini kan juga banyak ya yang program yang bisa dibuat seperti itu kata tadi pari tentang ininya apa, absensi ataupun apa apa, perlengkapan kantor ataupun data-data apa ada kominfo ya Pak seperti itu kalau bisa di sini nah jadi ini yang makanya setiap masyarakat kami turunkan dari magang itu justru magang itu harapan kami bisa jadi tugas akhir seperti buat program itu Pak tapi makanya carilah kira-kira apa sih ya malah nanti kita angkat jadi tugas akhir ya dimasukkan betul Pak betul Bu jadi itulah harapan kami nah ini kadang-kadang masyarakat juga kadang-kadang biasa beda-beda ada yang males kadang-kadang takut atau gimana nah justru disitulah kemampuan kalian untuk melihat ya kira-kira apa yang dibutuhkan oleh intansi itu cuma saat siap di presentasi tadi saya yang dedekkan saya kami Pak lebih tenang mungkin lebih dedekkan kalau komple mungkin mas isu yang dedekkan kalau disini saya yang dedekkan ya itu dia Pak kalau ada error bukan ada yang salah saya lihat itu bimbingnya agak kecewa dedekkan gimana kalau komple itu nantilah itu tetap tulis kita bahas cuman kalau di tadi itu itu gak dedekkan rasa takut macet dia takut jaringannya ini kan servernya kan server saya masih dipakai itu biasa kalau di Keminpo itu bisa dikasih minta server itu sublomen mungkin nanti mungkin program script mungkin saya kasih ke Capdi mungkin Capdi mungkin mengupload ke server dari dinas atau mungkin bisa diserahkan ke orang Keminpo biasanya orang Keminpo bakal membantu dan untuk kapasitas tadi yang Bapak tanya itu untuk kapasitas di Keminpo Provinsi itu data center-nya itu cukup besar saya sudah berapa kali itu main-main ke sana sama Bu Widya waktu MTQ Nasional kita kan juga saya juga IT di waktu itu di sana sudah berapa kali kenal mereka cukup besar juga servernya cuma kadang kewalahan Keminpo karena programmernya ini sedikit mungkin beberapa SKPD tercover dan Keminpo pun juga bilang bahwa saya di Indonesia sekarang ini krisis programmer beruruh-uruh semua berbasis IT sebenarnya semua bahan itu bisa kita jadikan berbasis digital makanya setiap mahasiswa itu coba gali di setiap dinas itu pasti mereka membutuhkannya cuma mungkin kadang mahasiswa mungkin ada yang takut atau malas atau gimana jadi lama jadi lama lagi ada yang jadikan karena kan biasanya penguji banyak maunya maunya kadang-kadang yang tidak disengaja ketemu kerajaan bisa dimasukkan seperti itu cantah ya kemarin kita nguji tentang penjualan pas saya lihat kita uji itu lihat dari stoknya dari stoknya kok gak berubah ini gak acok seperti itulah kira-kira apalah Pak Bu yang jadi masukan atau apa keren kapan-kapan kalau nanti kita undang Pak untuk ada program yang mungkin dibuat oleh mahasiswa kemudian demo di kampus kami undang boleh Pak ya ini yang baru terasa kami di bidang kami itu bidang mungkin kita mungkin menitip mahasiswa mungkin cari objek permasalahan cari masalah bukan bikin masalah cari masalah dan bikin solusi saya masih update di kampus sering diskusi juga ini gimana cara karena dari pemimpin lain ada kasih masukan waktu itu pemasukan cetak BPKB kapal kapal mungkin terlalu BPKB kapal dicetak susah itu dari pusat iya gak mungkin itu jadi nanti itu kan ada dua itu yang pertama itu kalau kami bukan BPKB buku kapal buku kapal berikanan yang satu lagi berikan penonggoran dan penanggaraan iya yang dulu 2000 berapa itu yang dibungus pengecekan data kapal ikan dibungus itu ada mahasiswa Ari juga nama iya itu waktu itu dia bawa kertos A3 besar boyang catatannya jadi dia bikin biasanya manual jadi dia pengen bikin sistem itu jadi tugas akhir si Ari yang dikerja yang dibungus kapal ikan yang datang mungkin di cek berapa ton ketinggian apa muatannya banyak itu kertas A3 besar kertasnya warna kuning ini contohnya baru dibantu rancang dan tabesnya seperti apa bagaimana inputan datanya proses datanya kalau kami ini memberikan KKP tempat lokasinya kami silahkan mahasiswa supaya mereka cari karena kalau kami yang cari bingung kalau kami yang cari supaya makanya biar mahasiswa yang cari kami pernah mencoba kita mencarikan duit tapi kalau mahasiswa nyari tapi kadang-kadang juga mahasiswa kesulitan mencari tempat itu banyak kadang-kadang akhirnya di tempat kerjanya di sekolah apa pendataan peniman siswa kadang-kadang mereka cari sulitnya cari itu tadi objek kalau ada kemarin ada beberapa tempat kita sering melakukan itu dan terus alhamdulillah juga kita terus ini apalagi syukur-syukur seperti itu mudah-mudahan ke depan juga kami menitip masih ada yang magah jadi jadi mana habis kita siap jadi mana Pak saya kasih banyak Pak jadi itulah sebagai apa sebagai bahan presentasi untuk presentasi kendalauan mungkin nanti sebagai bahan bagi yang dioperasi tadi mau untuk diberi kira-kira dengan pendaftaran yang menunjukkan ya pendaftaran pun nanti itu memangnya aplikasinya SPACAL atau aplikas besar jadi itu saja dengan Pak mungkin kami sebagai apa namanya yang membuka tadi sesuai dengan Pak Minang ya saya membuka tentu ini yang menutupi mungkin kalau ada salah janggal kami mohon maaf yang sebesarnya mungkin saya rasa presentasi dari adik kita ini sudah bisa kita tutup mampu nanti beliau sukses di dalam mumpayanya nanti tanpa ada menetap seorang program amin wabillahi dobi wabillahi assalamualaikum warahmatullahi terima kasih banyak menetap